Video lama luluk Sofiatul Jannah, istri polisi yang pamar menggunakan mobil mewah Toyota Alphard sembari dikawal mobil patwal menjadi sorotan. Meskipun video itu sudah diposting sejak 2021 yang lalu, Propampolres Probolinggo tetap akan memprosesnya. Terungkap, mobil Abhad yang ditumpangi luluk merupakan kendaraan sewa. Kasih Propampolres Probolinggo, Ib Dariantoso, pun angkat bicara mengenai kemunculan video itu. Video tersebut sudah lama dibuat, katanya, Kamis, 7 September 2023. Dia melanjutkan pihaknya sudah memproses terkait sikap luluk dua tahun lalu. Artinya, luluk sudah dua kali berhadapan dengan proses pemeriksaan. Sudah lama video itu dibuat dan sudah kami periksa. Namun, video itu kembali beredar saat ada permasalahan baru ini, urainya. Dalam video, luluk tampak kompak bareng beberapa koleganya mengenakan pakaian merah. Video yang diunggah di akun TikTok pribadi luluk, bernama luluk, Nuril ini juga terdapat kata-kata, tetaplah tak terlihat seperti orang pengangguran, dan, tiba-tiba pas pergi main di kawal patwal. Video itu lagi-lagi viral di sejumlah platform media sosial, di antaranya akun Instagram Undercover, ID. Yang terbaru, adalah kasus luluk Sofiatul Jannah, selet TikTok yang membentak siswi magang di sebuah pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Imbas istri bentak siswi magang ini pula Bribka Nurilhuda dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Bin Mas Polsektiris Probolinggo. Pasalnya, Bribka Nurilhuda justru membantu memproduksi konten video, bukan meredam atau mencegah aksi murka istrinya. Jangan lupa subscribe ya!